Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini ya, amin Nah teman-teman, beberapa saat lalu saya pernah nyoba, ngetes ya blusukan yang benar-benar off-road banget pakai KTM 790 Adventure Nah kali ini saya ketemu dengan kakaknya yang lebih gede dan speknya yang tertinggi Ini adalah KTM 890 Adventure yang R Nah bedanya apa sih? Nah ternyata banyak teman-teman, nggak cuma tampilan tapi juga spesifikasi Yang pasti R-nya itu lebih ke racing, ready to race gitu lah ya Nah apa aja bedanya? Yuk tonton terus sampai R-C yang gimana-mana Oke beda pertama dari depan, ini ada wind seal yang spesifikasinya untuk yang R ini ternyata lebih pendek teman-teman Ya maklum ya, buat lebih racing ya, nggak butuh yang tinggi-tinggi amat Biar nggak terlalu menghambat angin Lalu turun ke bawahnya, ini juga beda nih Spotboard-nya untuk yang R nempel di segitiga bawah ya Sehingga roda lebih bebas ya berputar ketika ada tanah-tanah yang nempel, nggak akan menghambat gitu Lalu yang pastinya beda adalah suspensi depan teman-teman Ini spesifikasinya pakai WP atau WP ya gampangnya Tapi spesifikasinya yang explore teman-teman Jadi ini spesifikasi yang lebih buat memang spesifikasi tinggi Kayak buat balap ya, kayak yang standarnya dipakai di motocross gitu Nah ini settingannya lengkap banget teman-teman Kalau kita lihat di bagian atas ini untuk preload Ada di kedua batang ya, ini yang sisi luar, ini bisa diputar Jadi lebih mudah langsung dijangkau Kemudian untuk yang merah ini untuk setelan rebound teman-teman Ini juga tinggal klik-klik aja Sementara untuk yang compression itu yang sebelah kiri yang warnanya putih ini Nah ini jadi cukup mudah diakses gitu Kemudian yang beda lagi adalah pastinya untuk yang 890 Adventure R ini adalah yang terbaru speedometernya teman-teman Ini sekarang jadi full TFT 5 inch Dan ini karena motor baru masih plastikan ini ya Karena pakai TFT sekarang pastinya lebih cerah, lebih jelas, lebih tajam Jadi info yang ditampilkan lebih mudah dilihat Dan ini infonya banyak ya pastinya ya Ini ada tokometer, ada jam, ada susu sekitar Ini ada range dengan bahan bakar yang ada Ada settingan ABS, ada MTC atau Motor Cycle Traction Control Lalu disini ada riding mode Ini ada speedometer, gear position, ada lampu ABS Straction Control, check engine, dan sebagainya Dan di bawah ini ada beberapa info ya Ada 2 meter, trip 1, dan tegangan baterai Yang unik adalah kalau ngomongin speedo ini Pastinya menampilkan berbagai macam info ya Termasuk yang tak biasa adalah Ternyata ada info-info yang masih dikunci teman-teman Fitur sih sebenarnya ya, fitur yang masih dikunci Contohnya di riding mode, bisa kita lihat disini Ini ada street, rain, dan off-road Kemudian ada rally, nah yang rally ini Ternyata masih hanya demo teman-teman di motor Jadi cukup nyeleneh ya Jadi beli motor, beli loom berikut software Yang dibuka untuk membuka semua potensinya Kayak ini contohnya Untuk yang riding mode rally itu masih demo Jadi kalau mau pakai, biar ada ini harus beli teman-teman Beli software-nya Kalau nggak salah sekitar 8 atau 10 juta Nggak hanya riding mode-nya Ada juga yang demo di bagian ini teman-teman Traction control dan Yang buat ngatur Seberapa besar motor bisa sliding ya Bisa kita lihat disini Nih, masih demo juga Ini sungguh unik ya, tak biasa Termasuk juga quickshifter teman-teman Ini juga masih demo, gila ya Quickshifter-nya udah ada Tapi software-nya belum aktif teman-teman Harus beli Termasuk juga ternyata Yang masih demo adalah Cruise control teman-teman Jadi ini di setang kiri sudah ada tombol cruise control Namun, ini masih demo juga Dan harus beli terpisah Nah ini teman-teman yang demo mode Kita bisa lihat disini ada apa aja nih Tadi yang riding mode-nya Ada MSR, quickshifter, dan cruise control Jadi nih, walaupun sudah ada tombol cruise control Yang ada di setang kiri Ini belum aktif teman-teman Dan cuma dikasih demo Untuk sekitar 1000 km pertama saja Biar pengendara bisa nyobain rasanya seperti apa Nanti kalau udah ketagihan Mau nggak mau, akhirnya harus beli software-nya Gitu ya, unik ya Nah tapi, KTM memberikan satu bonus Yang tidak ada di versi sebelumnya teman-teman Yaitu ini nih Ada hazard Itu sendiriannya sebenarnya Untuk motor off-road sebenarnya nggak penting-penting amat ya Hazard ya Tapi ini dibonusin ya, lumayan lah Tadi mungkin untuk kompensasi Berbagai macam forest software yang masih dikunci Oke, kita lanjut Yang khasnya dari keluarga Adventure Pastinya ada tanky yang bentuknya unik teman-teman Karena dia memanjang ke bawah Di kanan-kiri, memeluk mesin Sehingga kapasitasnya besar 20 liter Tapi center of gravity tetap rendah teman-teman Sehingga memberikan karakter handling yang tetap enak ya Baik ya Dibanding dengan tanky yang hanya membesar di atas Sehingga beban berat di atas Sehingga akan mengurangi kelincahan motor Kalau di bawah itu motor bakalan lebih enak handlingnya Makanya di sisi sini ya Tanky-nya nggak terlalu nonjol tinggi Jadi kesan motor trailnya khasnya KTM tetap bisa kita lihat ya Kemudian dibilangnya pastinya jok Yang mana spesifikasinya Ini khas banget motor trail juga Dia memanjang Sehingga kita bisa maju-mundur pergerakannya Ketika di turunan bisa mundur Pas ditanjakan bisa maju Dan ini keset banget Empuk Menyatu gitu ya Dan di bagian bodi belakang sih Nggak ada beda ya Termasuk ada kenalpot juga Dengan salenser yang tinggi Dan ini menyalurkan pastinya Gas buang dari mesinnya yang berkapasitas 889 cc Nah kita sekarang ngomongin mesin ya Nah untuk mesinnya Ini spesifikasinya atau basicnya sih Kayak yang dipakai oleh Norden 901 ya Mesin berkapasitas 889 cc Dua silinder segaris DOHC 8 katup Injeksi berpening cairan Dengan transisi manual 6 percepatan Nah ini tenaga maksimalnya 105 hp Dengan torsi 100 Nm Dan infonya untuk yang R ini Ternyata karakternya mappingnya Dibikin jauh lebih galak Jadi biar sesuai dengan rohnya ya Sebagai yang R ready to race atau racing Makanya tenaganya lebih galak Beda dengan Norden yang mana Kalau Norden kan kalem ya Sehingga buat touring-touring itu jauh lebih enak Beda dengan ini mungkin karena dipakai buat lebih Kayak semi-semi balap ya Buat yang suka pecicilan Makanya mesinnya dibikin jauh lebih galak Dan kalau suaranya kayak gimana sih Oke kita nyalin ya Ini kalau tadi saya denger-dengerin Tadi udah sempat memanasin Suaranya kayak lebih kalem Nah ini suara waktu posisi stasioner Tetep aja suara cak-cak-cak-cak si khasnya Mesin dua cindernya KTM Tapi gak tau berisik ya Ketika digeber tuh dari kenapotnya ada feedback-feedbacknya Ada sember-sembernya gitu Dan tadi pas digeber Yang paling kerasa adalah Responsif banget teman-teman Ini mesin rasio kompresinya gila sih Emang 13,5 banding 1 Jadi wajar kalau sangat responsif Dan bahan bakar yang digunakan Ini minimal sepertinya 95 ya Cuma ini gak tertulis disini Biasanya ada tulisan minimal round 95 Oke lanjut Yang beda lagi tuh saja Suspensi belakang tuh Ini spesifikasinya beda banget Dibanding yang non-air ya Ini kalau secara impresi awal itu Jauh lebih kaku Lebih keras Mungkin karena buat loncat-loncat ya Jadi butuh suspensi yang lebih kaku Dan ini pastinya Pakainya juga W yang explore Dan ini setelanya lengkap ya Bahkan termasuk untuk yang Compression yang low and high speed ya Dan juga pastinya ada preload Nah kalau preloadnya ini Setelanya harus pakai kunci L teman-teman Gak yang langsung bisa putar pakai tangan Atau pakai kunci yang kayak Ini ya Kayak Cantolan gitu ya Ini kebuan Ini pakai kunci L Gitu Dan Yang beda lagi adalah Ban ya teman-teman Tadi saya belum ngomong Ini ban-nya spesial Buat 890 Adventure R Dia pakenya mitas Tipenya Itu Enduro trail Dan ini tipenya M plus S Atau mud Dan snow Makanya Seperti motor-motor lain Yang pakai ban model gini Kecepatan maksimalnya Saranya dibatasi Hanya sampai 170 km per jam Tidak boleh lebih dari itu Untuk safety Dan ini meski pakai Pelek jari-jari di tengah Tapi ini sudah cubles ya Jadi peleknya ada konstruksi khusus Yang buat nutup Bagian jari-jarinya Gitu Oh ya kalau rem Pastinya Depan cakram ganda Dengan kaliper 4 piston Di masing-masing sisi Itu pastinya pakem Sementara untuk yang belakang Pakai kaliper 2 piston saja Dan sudah ada Cornering ABS nya ya Jadi ketika kita nge-rem Di cepatan tinggi Sambil nikung Tetap aman ya Karena Di motor ini sudah ada IMU nya ya Yang buat membaca Gerakan 6 aksis Sehingga otaknya motor Bisa membaca kondisi Biar Lebih safety Tapi tetap bisa kencang Gitu Canggih Nah gimana posisi perendaranya Ini beda banget juga Teman-teman Karena ini motor tinggi banget Nih joknya 879 mili Dan Lihat sendiri ya Ketika saya naik pun Suspensinya Turun hanya sedikit Jadi saya benar-benar Jinjit banget Kalau kedua kei Turun Mesti hanya sebelah aja Ini motor spek Bule banget ya ya Buat yang tingginya Di bawah 170 cm Sih bakalan kesulitan Joknya tergolor ramping Bagian yang Pas sini ya Ramping ya Jadi ketika berdiri-berdiri Mau jepit gini Enak Stangnya Pastinya lebar Karena pakai fat bar Dan lumayan dekat Kita bisa maju mundur Dengan enak Untuk yang depan Ternyata lumayan puk ya Nggak sekaku yang belakang Oh ya Dan di Area-area depan Juga ada String damper ya Yang terletak di bagian bawah Ini pastinya menunjang Biar Stang lebih anteng ya Di berbagai macam Kondisi jalan Biar nggak lari-lari gitu Oke Oh ya Tadi belum ngomongin harga Ini harganya Lumayan wow ya Rp650 juta On Route Jakarta Dan ini Yang memasarkan adalah Enduro Republik Indonesia Yang ada di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan Jadi Saat ini motornya nih Tinggal satu Kemarin masuk beberapa unit Kartanya sudah laku Dan ini Tinggal satu ini Jadi kalau teman-teman Ada yang tertarik Bisa langsung hubungi Langsung beli ke sini Dan ini Yang juga menarik Saya tadi belum ngomong adalah Ini adalah warna terbaru Wad ya 2024 Warnanya khas banget KTM Yang terkini Kayak di MotoGPU pun kayak gini ya Jadi kombinasi antara putih Ada orange Dan biru Birunya itu biru doff Birunya pekat gitu Jadi Dan yang keren adalah disini Ini stikernya Strippingnya itu Kayak bukan stripping Jadi ini Sudah dicetak Kayak menyatu dengan bodi Jadi gak mungkin Klotok ya Gak kayak yang lama Yang gak bisa copot Kalau dipakai-pakai Adventure Kalau ini bener-bener Menyatu dengan bodi Kalau kita rabot Itu bener-bener Rata Ini bener-bener dicetak Menyatu dengan bodinya Termasuk yang bagian belakang Oke itu dia teman-teman Video singkat kali ini Kita melihat bareng KTM 890 Adventure R Yang mana Ini spesifikasinya Bener-bener Buat teman-teman Yang pengen adventure Belusukan Tapi yang jiwa balapnya Kuat ya Karena spesifikasinya Memang bukan buat santai Lebih buat Yang suka pecicilan Yang suka kenceng-kenceng Mungkin suka loncat-loncat Kalian Ini pas banget Jadi Gimana Apa teman-teman Ada yang suka Ada yang tertarik Kalau mau nanya-nanya Juga boleh Langsung tulis aja Di kolom komentar Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Comment Share Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa Follow juga kami Otomotif Underscore TV Kalau ingin saya Underscore Otomotif Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai lem kawal Nek motor ya Terima kasih telah menonton